Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba lagi dengan fikir kreatif Membaca Teman-teman kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku profil keluarga 30 Sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga Yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar Kali ini kita akan sampai pada sahabat yang keberapa ya Yaitu Sahabat Harithah bin Nu'man Harithah bin Nu'man bin Nufai Menurut serjah yang lain Naf'u bin Zaid bin Ubaid bin Sa'labah bin Ghonam bin Malik bin Najir Al-Ansuri Memiliki kuniah Abu Abdillah Ayahnya bernama No'man bin Nufai Ia tidak mempunyai anak selain Harithah bin Nu'man Tampaknya ayah Harithah ini tidak menjumpai masa kenabian Sedangkan ibunya adalah Jadah binti Ubaid bin Sa'labah bin Ghonam bin Malik bin Najir Al-Ansuri Dalam beberapa buku sirah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah mendatangi rumah ibu Harithah Dan makan di sisinya Setelah suaminya Nu'man bin Nu'man bin Nufai Yaitu ayah Harithah Wafat ia menikah dengan Khubab bin Arkom bin Auf Yang kemudian melahirkan anaknya yang bernama Harith bin Khubab Sehingga ia sebagai saudara Harithah yang seibu Harithah mempunyai paman dari ibunya yang bernama Amr bin Ubaid bin Sa'labah Yang termasuk generasi sahabat Nabi Sebagai mana bibinya dari ibunya Afra binti Ubaid Yang juga generasi sahabat Nabi yang agung Ia mempunyai tujuh anak yang terlibat dalam perang badar Di kalangan ahli sirah dan tarikh Tidak ada seorang pun yang menyebutkan tahun kelahiran Harithah Harithah termasuk tokoh terkemuka dan terpandang Di antara generasi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terlebih lantaran ia termasuk kaum Ansar Generasi awal yang masuk Islam lebih dahulu Ia terlibat dalam perang badar, perang uhud, perang kontak Dan semua peristiwa penting bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ia juga termasuk dalam 80 orang yang tetap bertahan pada perang Hunain Dan mereka tidak kalah Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat Ia berada di antara para tentara yang menaklukkan berbagai negeri Dalam riwayat disebutkan bahwa ia bersama pasukan Ahnaf binti Qais Berhasil menaklukkan Khurasan Begitu Ahnaf binti Qais bergerak menuju Marwuk Ar-Rus Ia menunjuk Harithah bin Nu'man R.A. sebagai penggantinya di Marwuk Ash-Shahjan Saat terjadi fitnah berupa pengepungan Khalifah Uthman di rumahnya Banyak sahabat yang datang untuk menawarkan penjagaan terhadap Uthman Dan pembelaan baginya Di antaranya adalah Abu Hurairah Hasan dan Hussein Dua Putra Ali bin Abi Talib Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Zubair dan banyak lagi yang lain Juga termasuk Harithah bin Nu'man Ia berkata kepada Uthman yang sudah dalam kondisi terkepung Jika kamu mau makan, kami dapat berperang di pihakmu Tetapi Uthman menolak tawaran yang implikasinya orang yang akan berperang demi membelanya Dan berterima kasih kepada mereka atas upaya yang mereka lakukan Terkait jaminan masuk surga dan keutamaan Dari Aisyah R.A. yang menuturkan Rasulullah S.A.W bersabda Aku tidur lalu mimpi bahwa aku berada di surga Kemudian aku mendengar suatu korek yang sedang membaca Aku bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, ini Harithah Ini Harithah bin Nu'man Rasulullah S.A.W pun berkata kepada Aisyah Seperti itulah orang yang berbakti Seperti itulah orang yang berbakti Kata kalbar, kata kalbar Seperti itulah orang yang berbakti Harithah bin Nu'man memang sebagai orang yang paling berbakti kepada ibunya Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Nabi menyebutkan bahwa beliau masuk surga Lalu beliau melihatnya Dalam riwayat lain dikatakan tidak ada penyebutan tidur Tiriwayat kan dari Harithah bin Nu'man Yang menuturkan aku lewat di dekat Rasulullah Yang saat itu bersama Jibril dengan posisi duduk di bangku Aku pun mengucapkan salam kepada beliau Begitu aku kembali beliau bertanya Apakah kamu melihat yang tadi bersamaku? Ya jawabku Beliau lantas mengatakan Dia itu Jibril Ia menjawab salamu Harithah bin Nu'man mengatakan Aku melihat Jibril dua kali di sepanjang masa Pada hari ketika suruh ini Yaitu di daerah Madinah Di Bakik Rasulullah s.a.w. menuju Bani Kuroidoh Saat ia Yaitu saat Jibril melewati kami dalam wujud Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi Lalu ia menyuruh kami untuk menyandang senjata Yang kedua terjadi pada saat berada di tempat jenazah Ketika kami pulang dari Hunain Aku melintas sementara ia berbicara dengan Nabi s.a.w. Namun aku tidak mengucapkan salam Jibril bertanya Siapa ini Hai Muhammad? Beliau menjawab Harithah bin Nu'man Ia berkata Sesungguhnya ia termasuk seratus orang yang sabar Pada perang Hunain Yang rezekinya dijamin oleh Allah di surga Seandainya ia mengucapkan salam Meniscaya kami membalas salamnya Di akhir hayatnya Harithah bin Nu'man mengalami kehilangan penglihatan Oleh karena itu Ia memasang tali dari tempat sholatnya Sampai pintu kamarnya Dan di sisi pintu itu Ia menaruh keranjang berisi kurma dan yang lain Begitu orang miskin datang Maka Harithah mengambil sebagian dari kurma itu Kemudian menyusuri tali Hingga dapat meraih pintu kamar Lalu memberikan kurma kepada orang miskin itu secara langsung Keluarganya berkata Cukup kami saja yang melakukannya Ia mengatakan Enggak aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Munawalatul miskinu Takimitatasu Menyerahkan pemberian secara langsung Kepada orang miskin itu Menghindarkan dari kematian yang buruk Keteladanan dia seperti itu Harithah r.a Hidup sampai pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan Ia wafat pada masa itu Setelah kehilangan penglihatannya Ia mempunyai anak-anak yang menjadi keturunannya Yang paling populer diantara mereka adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Harithah bin No'man Yang dijuluki Abu Rijal Abu Abdurrahman Ia diberi julukan Abu Rijal Karena anak-anaknya yang berjumlah 10 anak laki-laki Yaitu Rijal Ibn Sad mengatakan Abu Rijal adalah perawi yang kredibel Dan banyak hadisnya Sementara istri dan anak-anaknya Yaitu Setelah penulis mengumpulkan berbagai referensi Dan menyeleksi apa yang disebutkan Tampaknya Harithah menikah sebanyak 4 orang istri Ia mempunyai 2 anak laki-laki Dan 5 anak perempuan Yang pertama Istri pertama adalah Ummu Khalid bin Ti Khalid bin Yais Dari Bani Adi bin Najar Ia masuk Islam dan berbaikat Dari pernikahannya ini Ia mempunyai anak yaitu Ummu Hisam Menurut versi yang lain Ummu Hashim Kemudian Amroh, Saudah, Abdullah, dan Abdurrahman Semua anaknya ini merupakan generasi Sahabat Nabi SAW Junior Kemudian yang kedua Kapsyah bin Thabit bin Muzir Saudara perempuan penyair Hassan bin Thabit Yang seayah Dari pernikahan ini Tidak memiliki seorang anak pun Kemudian dari istri ketiga Seorang wanita dari Bani Abdullah bin Ghattavan Dari sini Ia mempunyai anak bernama Ummu Kulsum Dan istri yang keempat Seorang wanita dari Bani Jadda Dan ia mempunyai anak darinya bernama Amatullah Demikian Pembacaan profil keluarga sahabat Harithah bin Nu'man Di antara Sebagai salah seorang sahabat Di antara sahabat yang dijamin masuk surga Kita akan lanjutkan Pembacaan buku ini pada kesempatan yang lain Bagi Anda yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan berikan like Dan komentar Serta share kepada teman Kerabat dan saudara Anda Wabillahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay tune di channel ini Dan jangan lupa subscribe Serta nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton